Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Naila Nurfajria Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah Yang berjudul Pengalaman Horror Supertaksi Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Intro Bu, bapak pamit kerja dulu ya Narik penumpang Doakan malam ini dapat uang lebih Supaya bisa membelikan sepatu buat si kendis Ujarnya kepada istrinya Namanya Pak Rahmat Pekerjaannya ialah sebagai sopir taksi Bapak beranak Bapak ibu saya tinggal Sampai ke rumah Maaf loh pak sebelumnya Perjalanan Nanti Tanpa ada yang menemaninya Agak sedikit merinding baginya Dan ini juga merupakan pengalaman pertamanya Mengantarkan jenazah pulang sampai ke rumahnya Tapi kalau dipikir-pikir lagi Jika ia menolaknya Maka kasihan juga seluruh keluarganya yang sudah menunggu Kedatangan anggota keluarga mereka Yang sudah tiada ini Bagaimana pak Mau tidak Untuk tarif Bapak tidak usah terlalu memikirkannya Saya akan membayar Bapak dua kali lipat Dari tarif yang tertera Di daspor mobil bapak Kalau berkenan Saat ini juga Saya akan memberikan alamat lengkap Rumah ibu saya Seru pria itu lagi Wah Kalau dipikir-pikir Tawarannya lumayan juga Dan uangnya Nanti bisa buat beli sepatu Untuk gendi sekolah Sisanya lagi Bisa ditabung buat pengobatan ibu Sudahlah Bismillah Aku terima saja tawarannya Apalagi hari ini Penumpang juga sepi sekali Ujar pak Rahmat dalam hati Baiklah pak Saya bersedia Akhirnya pak Rahmat pun menyanggupinya Pria itu pun langsung mengirimkan alamat Di handphone milik pak Rahmat Yang sebagian kaca gawainya itu Juga sudah retak Nanti sampai rumah Bapak tunggu dulu ya Sampai saya datang Ujarnya lagi kepada pak Rahmat Baik pak Sebelumnya Saya berterima kasih sekali Kepada bapak Mari Saya bantu untuk memindahkan Jenasa ibu saya Ke mobil taksi bapak Mereka berdua pun Kemudian pergi Ke mobil pria itu Untuk memindahkan Jenasa almarhumah Ke taksi yang saat ini Dikendarai oleh pak Rahmat Setelah alamat tersebut dikirim Pak Rahmat langsung Memacu kuda birunya Dan pergi Meninggalkan pria tersebut Sendirian di tepian jalan Malam itu Ia masih berpikiran positif Karena pria tadi bilang Kalau montir yang akan Memperbaiki mobilnya itu Telah datang Maka dirinya Akan berjanji Secepatnya Menyusul taksi Yang digendarainya Menurut map Letak alamat Yang dikirim oleh pria tersebut Berada sekitar Satu jam setengah Bahkan lebih Dari titik Tempunya saat ini Lumayan lah Walaupun harus Mengantarkan mayat Tapi uangnya nanti bisa Buat beli sepatu gendis Separuhnya lagi Untuk pengobatan ibu Celetuknya yang kala itu Nampak santai Sembari mengendarai taksinya Untuk mengusir rasa sepinya Pak Rahmat iseng-iseng Memutar radio Di dashboard mobil taksi tersebut Beberapa channel radio Nampak tidak tersambung Atau mungkin Sinyalnya tidak terhubung Ia masih tetap menekan Dan memutar-mutar Untuk memperoleh channel Yang lebih jelas Hingga pada akhirnya Tanpa sadar Pak Rahmat Menemukan satu channel Yang kala itu Seperti tengah Membawakan cerita horor Karena tidak ada Pilihan channel jelas Yang bisa ia dengarkan Mau tidak mau Bapak dari tiga anak itu pun Terpaksa mendengarkan Siaran radio horor tersebut Kok ya pas sekali Siarannya ini Gerutunya Belum apa-apa Bulu kuduk Pak Rahmat Seperti berdiri semua Ia merasa Siaran radio horor Pada malam itu Sengaja diputar Untuk menemani dirinya Yang saat ini Tengah mengantarkan Jenasa seseorang Seperti ada yang Mendorongnya Untuk mendengarkan Siaran tersebut Suara gemuruh petir Dan angin Buatan yang ia dengarkan Lewat siaran radio Pada malam itu Semakin menambah Suasana mencekam Apalagi saat Netranya melirik jam Di dashboard mobilnya Pak Rahmat melihat Bahwa saat ini Jarum jam Telah menunjukkan Ke angka 23.30 Hampir lewat Dini hari Ia kemudian Menurunkan Kaca jendelanya Ke bawah Melihat dari Kaca spion samping Untuk memastikan Apakah mobil pria Tadi sudah Mengikutinya Dari belakang Dan ternyata Belum Pak Rahmat Malah tidak Menemukan Satu kendaraan pun Yang melintas Di jalan Yang saat ini Ia lewati 10 menit Kemudian Ia pun Melambatkan Mobilnya Berniat ingin Menunggu Kendaraan lainnya Supaya dirinya Ada yang Menemaninya Pada malam itu Hingga pada akhirnya Sebuah motor Metik pun Terlihat melintas Dari arah belakang Hanya satu motor saja Setelah itu Jalanan kembali sepi Anehnya saat motor Tadi mendahuluinya Netra Pak Rahmat Menangkap Satu sosok Berambut panjang Dengan gaun Berwarna putih Yang panjangnya Sampai menyentuh Aspal Seperti tengah Meminta tumpangan Kepada pengendara Motor tersebut Astagfirullah Sontak dirinya Langsung Memberhentikan mobilnya Secara mendadak Kemudian Kembali mengucok-ucok Matanya Siapa tahu Saat itu Dirinya sedang Dalam keadaan Menghantuk Tidak berserang lama Ia melihat sosok Yang dilihatnya Tadi terbang melayang Entah kemana Sesaat kemudian Sosok tersebut pun Hilang Di tengah gelapnya Malam Pak Rahmat pun Mencoba untuk Keluar dari taksi Maksud hati Hendak menghilangkan Rasa takutnya Sekaligus Melihat situasi Jalanan Siapa tahu Mobil pria itu Sudah nampak Setelah sekitar Sepuluh menit Rupanya Apa yang Dipikirkannya Salah Jalanan yang Ia lalui Masih terlihat Sangat sepi Sama seperti Sebelumnya Jauh dari Hidup piku Kendaraan Yang lalu lalang Jalanan 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 kok sepi Begini Kayak kuburan Apa mungkin Karena sudah Malam ya Celotainya Sendiri Ia pun memutuskan Untuk kembali Masuk ke dalam Taksi Berniat ingin Melanjutkan Perjalanannya Kembali Tidak mungkin Juga malam itu Ia menunggu Sampai pria itu Tiba menghampirinya Sedangkan dirinya Sendiri Ditugaskan Untuk mengantar Jenasa itu Sampai ke rumahnya Mungkin saat ini Istri Beserta Anak Pak Rahmat Juga sudah Menunggu Kedatangannya Namun Hanya demi Uang Untuk mencukupi Kebutuhan Keluarganya Pak Rahmat Terela Sampai pulang Malam Bahkan Terela Untuk menerima Tawaran Mengantarkan Seorang mayat Tengah malam Begini Ia pun Melanjutkan Kembali Perjalanannya Sesekali Pak Rahmat Melihat jam Di kaca Desbornya Sudah hampir Pukul Setengah Satu pagi Tapi kok Rasanya Dari tadi Aku cuma Muter-muter Saja Kayaknya Jalan yang Aku lalui Ini juga Salah kasih alamat Dirinya Lalu melihat Map Pada layar Ponselnya Tapi benar Kok Memang jalurnya Lewat sini Salatnya Lagi Sembari Tetap Fokus Pada setir Kemudinya Setelah itu Pak Rahmat Meletakkan Kembali Ponselnya Ia pun Memutuskan Untuk Menambah Kecepatannya Supaya Jenasa ini Bisa sampai Di rumah Duka Ia Kasian Kepada Para Sanak Keluarganya Yang mungkin Telah Menunggu Kedatangan Jenasa ini Sedari tadi Namun Ketika itu Sayup Telinga Pak Rahmat Tanpa Sengaja Mendengar Seperti Ada Suara Seseorang Yang Tengah Melantunkan Surah Yasin Padahal Pada Malam Itu Dasbor Audio Sedang Tidak Dalam Keadaan Menyala Dan Di dalam Mobil Taksi Itu Juga Hanya Ada Dirinya Seorang Ada Pun Mayat Yang Diantarnya Saat Ini Juga Tidak Mungkin Hidup Kembali Untuk Membacakan Yasin Bulukuduk Pak Rahmat Mulai Berdiri Sesekali Lelaki Itu Memegangi Tengkuk Leher Bagian Belakangnya Aroma Bunga Melati Beberapa Saat Mulai Terendus Kian Lama Bau Itu Semakin Kuat Ya Allah Ujian Apalagi Ini Ungkapnya Yang Terlihat Mengeluh Kepada Penciptanya Atas Apa Yang Ia Alami Malam Hari Ini Pak Rahmat Terlihat Menepuk Telinganya Ia Mengira Bahwa Saat Itu Dirinya Telah Salah Dengar Namun Ternyata Tidak Suara Seseorang Yang Melantunkan Yassin Itu Masih Terdengar Jelas Di Telinganya Netranya Kemudian Melihat Dari Kaca Spion Yang Ada Di Depannya Untuk Mengecek Jenasa Yang Ada Di Jok Bagian Belakang Taksinya Lalu Memfokuskan Lagi Penglihatannya Kedepan Kini Ia Pun Semakin Mempercepat Laju Mobilnya Numpang Numpang Saya Nggak Ganggu Saya Cuma Ingin Numpang Mencari Rezeki Ucapnya Kemudian Jujur Dalam Hatinya Saat Ini Ia Telah Mencoba Membacakan Beberapa Surat Pendek Yang Dia Hafal Sekaligus Berniat Mengusir Rasa Ketakutannya Loh Kok Balik Ke Jalan Ini Lagi Namun Tiba Tiba Ia Merasa Jalan Yang Ia Lalui Saat Ini Merupakan Jalan Yang Dilewatinya Sebelumnya Sudah Tiga Kali Loh Sepertinya Aku Lewat Sini Dengan Keadaan Tubuhnya Yang Sudah Letih Ditambah Lagi Dari Tadi Tidak Sampai Sampai Membuat Mata Pak Rahmat Semakin Dilanda Oleh Kantuk Namun Ia Tidak Mau Mengesampingkan Pekerjaannya Hanya Demi Menuruti Hati Kecilnya Itu Meskipun Mungkin Dalam Hatinya Itu Ingin Rasanya Ia Memberhentikan Mobilnya Untuk Beristirahat Sejenak Tapi Setelah Melihat Jenasa Tersebut Hati Pak Rahmat Pun Berubah Haluan Yang Ia Harapkan Saat Ini Ialah Mengantarkan Mayat Ini Sampai Tujuannya Dan Dirinya Juga Bisa Secepatnya Segera Kembali Ke Rumah Dengan Selamat Hampir Setengah Jam Ia Memutari Jalan Itu Akhirnya Sekitar Lima Meteran Dari Tempatnya Ada Sebuah Rumah Dengan Pencahayaan Remang Remang Di Depan Kanan Serta Kirinya Juga Nampak Ada Rumah Lagi Namun Agak Kecil Saat Kendaraannya Itu Telah Sampai Di Depan Rumah Tersebut Pak Rahmat Melihat Beberapa Orang Yang Sedang Berkumpul Di Depan Teras Rumah Itu Ia Berpikir Mungkin Saja Mereka Semua Adalah Sanak Saudara Dari Jenasa Yang Saat Ini Diantarkanya Alhamdulillah Akhirnya Sampai Juga Ucapnya Dengan Rasa Gembira Disertai Syukur Ia Pun Langsung Turun Dari Taksinya Kemudian Berniat Melangkah Menghampiri Mereka Anehnya Orang Orang Itu Hanya Diam Saja Saat Melihat Kedatangannya Tidak Ada Yang Bereaksi Sedikitpun Ataupun Beranjak Dari Tempatnya Mereka Hanya Diam Dan Menunduk Saja Baju Yang Mereka Kenakan Juga Serba Hitam Kulit Mereka Juga Sangat Pucat Sekali Bahkan Seperti Mayat Hidup Pak Bu Permisi Saya Disuruh Untuk Mengantarkan Jenasa Ibu Ini Kalau Boleh Tahu Apakah Benar Ini Alamat Rumahnya Tanya Pak Rahmat Kepada Mereka Semua Namun Tidak Ada Yang Menjawabnya Mereka Masih Diam Mematung Tanpa Bergerak Sedikitpun Apa Alamatnya Bukan Disini Ya Celotehnya Takutnya Ia Mengantarkan Jenasa Itu Ke Alamat Yang Salah Pak Rahmat Pun Berinisiatif Untuk Membuka Pintu Belakang Mobilnya Niatnya Ingin Mengeluarkan Jenasa Tersebut Namun Ia Takut Kalau Alamat Yang Ditujuhnya Saat Ini Salah Akhirnya Pak Rahmat Hanya Membuka Pintu Taksinya Saja Dan Mengurungkan Niatnya Untuk Mengeluarkan Jenasa Tersebut Dari Dalam Taksinya Daripada Muter-Muter Gak Jelas Lebih Baik Menunggu Disini Sajalah Pak Rahmat Pun Memutuskan Untuk Menunggu Kedatangan Pria Tadi Di Rumah Itu Siapa Tahu Saja Rumah Tersebut Memanglah Benar Rumah Keluarganya Lagipula Rumah Itu Juga Berada Tepat Di Depan Jalan Yang Ia Lewati Saat Ini Kalaupun Ada Kendaraan Yang Lewat Depan Rumah Melanda Akhirnya Pak Rahmat Memutuskan Untuk Menunggu Kedatangan Pria Itu Dari Dalam Mobilnya Sempat Matanya Melirik Kepada Orang Yang Masih Berdiri Mematung Di Depan Teras Itu Kepala Pak Rahmat Pun Menggeleng Ditanya Diam Saja Sebenarnya Mereka Ini Manusia Atau Bukan Si Ia Pun Menghidupkan Mesin Mobilnya Untuk Menyalakan AC Tidak Lama Setelah Itu Tiba Tiba-tiba Mata Pak Rahmat Pun Langsung Terpejam Tanpa Sadar Dirinya Pun Ketiduran Di Dalam Mobil Taksinya Itu Entah Berapa Lama Dirinya Tertidur Saat Bangun Pun Ia Merasakan Bahwa Ada Tangan Seseorang Yang Berkali-kali Menepuk Punggungnya Sontak Saja Pak Rahmat Pun Langsung Terbangun Dari Tidurnya Ia Kemudian Langsung Keluar Dari Mobil Ternyata Yang Membangun Saya Ketiduran Sebentar Mari Pak Saya Akan Bantu Untuk Mengangkat Jenasa Ibu Bapak Kedalam Rumah Tambahnya Lagi Pria Itu Langsung Menganggu Kepalanya Rumah Mana Pak Tanya Pria Itu Ia Nampak Terlihat Kebingungan Rumah Yang Di Depan Itu Pak Pak Rahmat Pun Langsung Menunjukkan Tempatnya Namun Dirinya Malah Terkejut Karena Rumah Yang Dilihat Tadi Ternyata Tidak Ada Yang Ada Di Depan Saat Ini Adalah Sebuah Pemakaman Umum Yang Sangat Luas Dan Taksinya Saat Ini Berada Tepat Di Depan Halaman Makam Tersebut Pak Rahmat Menjadi Heran Mengapa Rumah Tadi Tiba-tiba Menjadi Kuburan Tadi Disini Ada Rumah Pak Dan Saya Juga Melihat Beberapa Orang Yang Sepertinya Tengah Menunggu Kedatangan Seseorang Jelasnya Kepada Mungkin Bapak Lelah Atau Bisa Jadi Sudah Mengantuk Ini Pemakaman Umum Pak Bukan Rumah Rumah Ibu Saya Masih Setengah Jam Lagi Dari Sini Ucap Ria Itu Setelah Bapak Tinggal Tadi Saya Masih Menunggu Kedatangan Montir Tersebut Untuk Memperbaiki Mobil Saya Dan Saat Mobil Sudah Diperbaiki Saya Pun Langsung Menyusul Bapak Saya Sudah Menelpon Saudara Saya Yang Di Rumah Untuk Menanyakan Apakah Jenasa Ibu Sudah Sampai Atau Belum Dan Kata Saudara Saya Ternyata Belum Lalu Saya Pun Kepikiran Kalau Pak Rahmat Ini Kesasar Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Mencari Bapak Dengan Mengelilingi Jalanan Dekat Sini Pada Akhirnya Saya Menemukan Mobil Taksi Bapak Terparkir Di Depan Halaman Makam Ini Saat Saya Cek Ternyata Bapak Ketiduran Di Dalam Mobil Pria Itu Terlihat Menceritakan Semuanya Kepada Pak Rahmat Saat Mendengar Apa Yang Diceritakan Oleh Pria Tersebut Pak Rahmat Semakin Bertambah Bingung Apa Iya Semua Peristiwa Yang Aku Alami Tadi Dikarenakan Keadaan Mataku Yang Sudah Mengantuk Ucapnya Dalam Hati Tapi Jelas-jelas Sepanjang Perjalanan Tadi Memang Seperti Ada Yang Aneh Dari Muter-muter Di Jalan Yang Sama Membuang-buang Waktu Karena Tidak Sampai Juga Dan Saat Di Perjalanan Juga Seperti Ada Seseorang Yang Tengah Melantunkan Yasin Terus Aroma Wangian Itu Dari Mana Asalnya Masa Iya Aku Tadi Mimpi Tapi Rasanya Nyata Banget Loh Pak Rahmat Masih Berbicara Sendiri Dalam Hatinya Seolah Beritakan Semuanya Kepada Pria Tersebut Namun Pria Tadi Malah Menganggap Dirinya Hanya Kelelahan Dan Mengantuk Kalau Ingin Istirahat Lihat-lihat Lapa Masa Iya Ketiduran Di Depan Makam Bapak Ini Memang Agak Lain Agak Sedikit Konyol Maksud Saya Ujar Pria Itu Padanya Maaf Ya Pak Karena Telah Mau Direpotkan Oleh Saya Kalau Mobil Saya Tadi Tidak Ibu Pria Itu Mari Biar Saya Saja Yang Memandu Bapak Nanti Bapak Bisa Ikuti Mobil Saya Dari Belakang Sesuai Berjanjian Nanti Kalau Sudah Sampai Rumah Saya Akan Memberikan Bayaran Sesuai Yang Saya Janjikan Tadi Kepada Bapak Ucap Pria Itu Lagi Mobil Mereka Pun Akhirnya Melaju Meninggalkan Pelataran Makam Tersebut Di Perjalanan Pak Rahmat Masih Adalah Nyata Jika Memang Benar Saat Itu Dirinya Telah Dikerjai Oleh Makhluk Tidak Kasat Mata Sampai Sampai Disasarkan Kekuburan Maka Ia Tidak Akan Pernah Melupakan Pengalaman Horor Yang Dialaminya Saat Ini Pak Rahmat Melirik Kaca Spion Lagi Sekali Lagi Ia Dikejutkan Oleh Hal Yang Tidak Terduga Kali Ini Dirinya Memastikan Bahwa Ia Tidak Sedang Dalam Keadaan Mengantuk Matanya Kala Itu Menyaksikan Sendiri Bahwa Jenasa Yang Berada Di Dalam Jok Belakangnya Tiba Tiba Hilang Sontak Ia Pun Langsung Menghentikan Laju Mobilnya Pak Rahmat Langsung Turun Dari Taksi Untuk Mengecek Nya Lagi Dan Ternyata Benar Jenasa Ibu Dari Pria Itu Memanglah Telah Hilang Dari Dalam Mobilnya Pria Tadi Langsung Menghampiri Pak Rahmat Yang Kala Itu Seperti Tengah Kebingungan Mencari Sesuatu Ia Menyadari Kalau Mobil Yang Ada Di Depannya Itu Berhenti Pak Rahmat Spontan Langsung Berlari Ke Arap Mobil Pria Tersebut Berniat Ingin Memberitahukan Bahwa Jenasa Ibunya Tiba Tiba Menghilang Dari Dalam Mobilnya Entah Percaya Atau Tidak Namun Pak Rahmat Yakin Kalau Kali Itu Anu Pak Mayat Ibu Bapak Hilang Dari Dalam Mobil Paparnya Langsung Kepadanya Ia Agak Sedikit Takut Saat Mengatakannya Apa Pria Itu Langsung Sok Setelah Mendengar Pernyataan Dari Pak Rahmat Ia Pun Langsung Berlari Untuk Mengecek Sendiri Kala Itu Pak Rahmat Merasa Tidak Enak Hati Begitupun Dengan Pria Tersebut Yang Khawatir Apabila Jenasa Ibunya Mungkin Saja Jatuh Karena Pak Rahmat Bisa Saja Tidak Mengunci Pintu Mobilnya Dengan Benar Namun Saat Itu Pak Rahmat Masih Berdiam Diri Di Tempat Semula Ia Takut Jika Pria Tersebut Tiba Tiba Marah Padanya Tapi Saat Netranya Tidak Sengaja Menatap Kursi Kemudi Bagian Depan Mobil Pria Itu Pak Rahmat Pun Terkejut Bukan Kepalang Karena Astagfirullahaladzim Apa Yang Aku Lihat Ini Nyata Seru Lelaki Beranak Tiga Itu Setelah Berselang Lama Sosok Yang Menyerupai Jenasa Dari Ibu Pria Itu Pun Menoleh Kearah Nya Ia Menatap Tajam Keara Pak Rahmat Kemudian Menolehkan Senyum Menyeringai Kepadanya Pak Rahmat Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Seluruh Tubuhnya Mendadak Menjadi Kaku Dan Tidak Bisa Digerakan Lidahnya Pun Serasa Kelu Wah Bapak Ini Sepertinya Beneran Ngantuk Jelas Jelas Dinasa Ibu Saya Masih Ada Di Dalam Sana Kok Bilangnya Hilang Seru Pria Itu Menggelengkan Kepala Hingga Pada Saat Itu Juga Akhirnya Tubuh Pak Rahmat Pun Bisa Kembali Digerakan Ia Pun Melirik Lagi Pada Bagian Jok Mobil Pria Tersebut Namun Sosok Yang Dilihatnya Tadi Sudah Tidak Ada Kini Ia Berganti Berlarian Ke Arah Taksinya Ternyata Yang Dibilang Pria Itu Benar Jenasa Itu Masih Tetap Berada Di Dalam Taksinya Dalam Keadaan Utuh Pak Rahmat Pun Sudah Merasa Ada Yang Tidak Beres Bahkan Sedari Tadi Mungkin Ia Masih Bisa Untuk Memedamkan Semuanya Tapi Kali Ini Ia Bukan Hayalan Pada Saat Itu Juga Pak Rahmat Pun Langsung Memutuskan Untuk Tidak Melanjutkan Perjalanannya Mengantarkan Jenasa Tersebut Hingga Ke Rumah Duka Ia Lebih Memilih Untuk Mengundurkan Diri Dan Langsung Pulang Ke Rumah Namun Sesuai Perjanjian Pria Tadi Tetap Membayar Pak Rahmat Dengan Bayaran Yang Sudah Ia Janjikan Tadi Sungguh Pengalaman Yang Tidak Pernah Ia Harapkan Sebelumnya Siapa Sangka Malam Itu Dirinya Tertimpa Nasib Sial Bahkan Berturut Diganggu Oleh Mereka Yang Tidak Terlihat Oke Teman Teman Sekian Untuk Kisah Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Tentang Kisah Ini Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Dan Buat Teman Teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Dan Nantikan Kisah Kisah Horor Berikutnya Tetap Di Channel Radio Horor Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh